Pertandingan babak perempat final Euro 2024 antara Belanda dan Turki akan disiarkan di RACTI dan Vision Plus pada minggu 7 Juli 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Belanda memiliki squad yang sepenuhnya fit untuk dipilih di pertandingan ini. Ronald Koeman diprediksi akan menurunkan starting 11 yang sama seperti saat mengatasi Rumania, tetapi dengan Donyal Malen menggantikan Steven Berkwitch. Berebut satu tempat di semifinal Euro 2024, Belanda dan Turki akan bertemu di Olympia Stadium yang ikonik di Berlin. Kemenangan mudah 3-0 Belanda atas Rumania, tim asuhan Ronald Koeman melenggang ke perempat final, usai menghancurkan Rumania 3-0. Cody Gakpo menjadi bintang dalam pertandingan tersebut dengan torehan 1 gol dan 1 asis. Penyerang asal Liverpool itu menjadi salah satu pemain kunci sepanjang gilaran Piala Eropa 2024. Hingga saat ini dia sudah mencetak 3 gol dan 1 asis yang membuatnya memuncahi daftar top score sementara turnamen bersama pemain Georgia, Georges Mikao Tadze, pemain Slovakia, Ivan Skranz, dan pemain Jerman, Jamal Musiala. Sempat terseok-seok di fase grup, Belanda tampil meyakinkan dalam laga kontra Rumania. Mereka lolos ke fase gugur sebagai peringkat 3 terbaik grup D di bawah Austria dan Perancis. Kemenangan pada laga sebelumnya dapat menjadi modal berharga untuk menghadapi Turki. Namun pada laga nanti, Belanda harus kehilangan penyerang Steven Bergwijn, kemungkinan besar absen karena cedera. Posisi yang ditinggalkan berpeluang diisi oleh Daniel Mellen atau Jeremy Frimpong. Sementara itu, Turki sendiri melaju ke perempat final, usai mengalahkan Austria 2-1, tim yang menaklukkan Belanda di fase grup. Arda Guler dan kawan-kawan lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F di bawah Portugal. Mereka hanya menelan satu kekalahan dari Portugal, sementara sisanya menang atas Georgia dan Republik Ceko. Terima kasih telah menonton!